hai hai, akhirnya sajunya terlihat dan sudah menampakkan diri teman-teman dan agak kaget juga nih, burung-burung masih ada aja disini mungkin mereka lagi nyari makan kali ya, sebelum sajunya benar-benar parah gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh, dia sedang makan malam oh, dia suka hai gila, kamu suka aya ke sini That's enough, come on Let's go Hey, come inside Peanut Peanut Man, this is fun She be cold She's shaking Come here That's enough, come on Let's go Peanut Come on That's enough Peanut Come on Peanut See Peanut Pack Come here 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 Let's go Come here Come here Come here YouTube Oh YouTube banget deh Jadi buat kalian yang bilang pengen banget ngerasain selucu Itu hanya untuk kepenganan aja Kalau udah ngerasain Pasti ga pengen Karena selucu ini bagusnya buat anak-anak ya Maksudnya buat main, terus bikin snowman Kayak semacam itu kan Tapi kalau misalnya lagi beraktivitas gitu Itu susah Kayak tadi aja kami harus Same here, salju-salju Terus harus bersihin Kaca-kaca mobil juga Karena salju itu tebal banget Mungkin itu 6 inch haas ya? Ya, 6 inch Tidak tau susu-susu berapa Berikut ini lah Ya, ini kita pertama hari kita Di the snow, right sayang? Ini pertama hari kita Ini pertama kali saya Iya, ini pertama kali kalian Ya, aku sudah lengkap dengan sepatu, kus terus topi baby sama ini juga terus aku udah pakai berlapis-lapis baju dan ini bahannya thermal tapi tetap tetap aja ketinginan terus gatel-gatel aku tuh udah kumat jadi badan udah mulai membekak-bekak gitu jadi begitulah jalanan ya guys jadi rata-rata orang sini tuh nggak suka kalau itu salju karena satu dingin terus aktivitas itu terhambat ya kan? ya intinya nggak gitu suka lah orang sini sama mesin salju Sam, do you like snow? I mean do you like snow season? uh yes and no what do you mean? you have to choose yes or no? I like it because it's kinda nice to get snow sometimes you know but also don't like having to drive in it it's kinda sucks you gotta have a decent of car that can you know that you can handle in snow? yeah yeah the thing about those Honda, it's front-wheel drive, so it's better than our car, so terus mobil kami yang lainnya itu tuh nggak bisa handle di snow gitu kalau musim salju begini teman-teman harus hati-hati nyatirnya kirinya akan terkenal nah, ini saljunya ini udah bukan salju lagi, jadi dia bentuknya bentuk es gitu jadi kami drive di highway ini udah bukan sesuai pagi kayak kalau musim salju disini orang-orang malas mentir kalau nggak terpaksa tadi suamiku bilang dia nggak mau lewat toh tapi jenisnya melapau juga dan disini tuh tolnya itu bagus guys bentuk tolnya itu kayak gini jadi kita nggak usah berhenti kalau melewati cukur tolnya itu pas kita lewat, dia ada scanner sendiri di atas jadi nggak usah berhenti kayak di Indonesia gitu loh kalau menurut aku sih kayak hemat waktu ya makanya disini nggak ada macam yang lain ya jadi makanya nusai oh ternyata ada gerak-gerak gitu loh oh jadi begitu cara kerjanya di persinggin itu jadi jalanan-anak ini kenapa bisa nggak ada snow-nya karena nggak ada truck yang nginkirin snow-snow ini jadi ini dari pemerintah, sayang? ya, kota itu oooh nah, oke, bawa bawa, guys bayangin aja kalo nggak ada itu, ya? tuh senap kali orang-orang oh ya, lebih lebih susah ya lebih lebih susah can you explain it sayang? i mean this road? look, there's no snow there i saw the truck they cleaning the snow on the road but, and you say they put salt on the road right it helps melt the snow basically it actually has a de-icer so makes the road less slippery but not necessarily good for your car either though why it's not good for the car? for the tires? just uh ya, a lot of stuff different components I mean, just salt's not good for it that's why it's always good to kinda if you've been driving your car on the highways after it snows go ahead and give your car car wash that's why a lot of people wash their car underneath it and all that good stuff so that way it's kinda helps clear it out a lot salt and grime off hi girls girls or girls what? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys jadi sampai disini dulu vlog kali ini yang bertemakan salju Memang tahun ini saljunya lebih banyak dibanding tahun kemarin Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen Bunyikan loncengnya ya Dan terima kasih sudah menonton See you in the next videos guys Bye bye